Intro Beberapa hektaran tanaman tembakau di desa kesilir kejamatan Wuluhan mengalami kerusakan akibat cuaca buruk yang terjadi di beberapa waktu lalu saat usai penanaman. Daun tembakau milik petani menjadi kerinting dan kering bahkan tidak bisa bertahan hidup. Rusaknya tanaman tembakau ini disebabkan oleh curah hujan tinggi beberapa waktu lalu. Meski petani sudah berusaha memberikan obat dan perawatan, namun hasilnya tidak berhasil. Buruknya mutu tembakau saat ini tentu sangat mempengaruhi hasil panen nantinya. Petani kejamatan Wuluhan terus dibayang-bayangi oleh potensi kerugian yang akan dihadapinya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jombar 1 TV melaporkan. Jombor 1 TV melaporkan. Bersama, опасun.